Hai guys kalau kalian pikir kura-kura adalah hewan yang sangat lamban kayaknya kalian harus lihat kura-kura yang satu ini nih guys dalam sebuah video terlihat seekor kura-kura yang sedang berjalan perlahan di treadmill awalnya sih guys gak ada yang aneh dengan kura-kura tersebut sampai tiba-tiba kura-kura itu bisa berlari sangat kencang dengan kecepatan yang sangat mengagumkan kok bisa gitu ya guys dan faktanya banyak orang yang meragukan tentang aslian dari video tersebut mereka mengatakan kalau video ini cuma editan untuk hiburan semata Nah kalau menurut kalian gimana nih komen dibawah ya guys dan ternyata nih guys faktanya di dunia ini ada beberapa hewan yang memiliki cara jalan atau cara gerak yang sangat unik dan mungkin belum pernah kalian lihat nih guys penasaran makanya tonton terus videonya tapi sebelum lanjut kita gini lagi nih buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita kalau cuman berlari di permukaan tanah masih udah biasa tapi gimana jadinya kalau ada burung yang bisa berlari di permukaan air nih guys hmm emang ada ada dong burung itu adalah burung grip faktanya burung grip bisa berlari di atas permukaan air saat ritual kawin nih guys burung grip mempunyai telapak kaki yang pipi dan lebar sekilas mirip telapak kaki cicak dan lihat nih cara burung ini berlari di atas permukaan air selain bentuk kaki burung ini mempunyai rahasia lain yang membuatnya mampu berlari di atas air yaitu kecepatan langkah kakinya burung ini bisa berlari dengan kecepatan 20 langkah per detik dan membuat tubuh burung grip menjadi lebih ringan hingga 55% dan hasilnya burung ini mampu berlari di atas permukaan air seperti yang kamu lihat nggak cuman burung faktanya seekor kadal basilik si jauh juga bisa berlari di atas permukaan air guys saat berlari kaki belakang kadal ini berfungsi seperti dayung yang akan menopang tubuhnya saat berlari di atas permukaan air jari-jari kaki pada kadal ini memiliki lipatan kulit yang akan mengembang saat dia berlari kadal ini juga punya kecepatan berlari mencapai 11 km per jam dan mampu berlari sejauh 5 hingga 10 meter sebelum akhirnya tenggelam dan melanjutkan perjalanan dengan berenang kalau hewan tadi udah bikin kalian terkagum-kagum gimana kalau dengan ikan yang satu ini nih guys karena percaya atau tidak di dunia ini ada sekor hiu yang mampu berjalan di daratan yu ini bernama hiu ipaulit hiu ini banyak dicumpai di terumbu karang dangkal perairan Australia Indonesia dan juga Papua Nugini hiu ipaulit bisa menggunakan kedua siripnya untuk berjalan saat air laut sedang surut dan nggak cuman itu hiu ini juga dapat bertahan hidup selama satu jam dalam udara kering menurut blog Oceanic Society dua pasang sirip hiu ini telah berevolusi sehingga memiliki rentang gerak yang lebih luas dari sirip hiu-hiu lainnya dan karena sirip inilah yang membuat mereka dapat merangkak dan melewati terumbu karang tahu gak sih guys gimana cara berjalan dari bintang laut kalau kamu pikir cara jalannya kayak si Patrick kamu salah besar guys faktanya cara berjalan dari bintang laut ternyata kayak gini nih terlihat bintang laut itu menggunakan banyak kaki-kaki kecilnya untuk berjalan dan video bintang laut berjalan ini berasal dari unggan video dari channel YouTube Zep Hello dan video tersebut sudah ditonton lebih dari 10 juta kali kalau tadi udah lihat bintang laut berjalan gimana kalau kita lihat cara jalan dari seekor kerang nih guys hmm emang bisa kerang berjalan kan nggak ada kakinya bambang Eits tenang-tenang faktanya nih guys seekor kerang emang bisa berjalan nggak percaya nih lihat video yang satu ini dalam video tersebut terlihat kerang itu berjalan dengan lidahnya dan faktanya nih guys kerang memang memiliki sejumbut daging yang bisa keluar dari cangkangnya dan hal itulah yang digunakan kerang tersebut sebagai kaki untuk bergerak dan berjalan nah itu tadi cara jalan hewan yang super unik dan terima kasih udah nonton video kita jangan lupa subscribe ya guys